Pemerintah resmi menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga menjadi 14.000 rupiah per liter untuk semua jenis kemasan. Terhitung hari Rabu 19 Januari 2022, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta masyarakat untuk membeli minyak goreng sewajarnya dan tidak melakukan pembelian besar-besaran dalam jumlah besar karena pemerintah menjamin pasokan minyak goreng memadai. Pemerintah menyiapkan minyak goreng sebanyak 250 juta liter per bulan. Kemudian itu akan dilakukan selama 6 bulan sehingga total pasokan mencapai 1,5 miliar liter. Anggaran subsidi yang disiapkan mencapai 7,6 triliun rupiah untuk harga di produsen dan harga di pasaran. Yang kebijakan satu harga ini maka stok minyak goreng yang telah tersedia di toko retail modern otomatis harus berubah menjadi 14.000 rupiah per liter sejak kebijakan ditetapkan. Sementara kebijakan satu harga di pasar tradisional akan diterapkan bertahap selambatnya sepekan sejak kebijakan dimulai. Pemerintah menjamin stok ketersediaan minyak goreng memadai hingga masyarakat diminta tidak usah memborong minyak goreng di pasar-pasar murah yang dilakukan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.